Ya, kita akan coba mengulas sedikit secara simpel dan sederhana Makna-makna dari fiil mazid Makna-makna dari penambahan huruf pada kata yang diberi imbuhan Kita tahu mazid kita sebutkan ada 8 macam Yang ini, yang ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yang satu huruf ada tiga macam, yang dua huruf ada empat macam, yang tiga huruf ada satu macam Orang biasanya pakai kata fa'ala Kita kan tadi tidak pakai wajan itu ya, tapi pakai a-a-aka gitu Tapi boleh pakai kata af-ala dan seterusnya Af-ala, fa'ala, fa'ala, ta'fa'ala, ta'fa'ala, ifta'ala, infa'ala, istaf'ala Sekarang apa makna dari masing-masing tambahan ini? Kita tidak, kalau kita baca buku Al-Am Silata Srifiya, itu kita akan temukan maknanya banyak Ini maknanya ada berapa, ini ada berapa, ada berapa, ada berapa Tapi saya atau kita di sini ingin sampaikan makna yang simpel saja Yang sering dipakai atau yang mudah untuk dicerna dulu Nanti mana-mana tambahannya, mana-mana yang lebih luas dan elaboratifnya Dengan berbagai macam variasinya Itu nanti bisa lihat di buku Sorof yang lain Al-Am Silata Srifiya Atau nanti pas kita menuliskan satu kata Bisa lihat di kamus mananya apa Tapi ini semacam panduan awal Untuk memahami penambahan kata Menambahkan huruf pada sebuah kata Jadi kalau pun seakan nanti Enggak-enggak semuanya Ini dan mereka untuk menyederhanakan saja Agar bisa jadi modal Oke ya, baik Yang pertama boleh ditulis ya Tapi sambil menyimak Tambahan A di depan Sebelum papil Itu kalau dalam bahasa Indonesia Sama dengan menambahkan imbuhan Mem-setripkan Mem-setripkan Contoh kata jalasa Apa artinya jalasa Duduk Duduk Kalau A jalasa Mendudukan Mendudukan Kalau itu palap berbuat Palap berbuat Berbuat Membuat Terus kalau contoh yang lain Misalkan dahola Artinya apa Masuk Kalau ada kola Memasukkan Kalau film adi Berarti telah memasukkan Ini berlaku buat mudoranya juga Ada kola kan Hidu-hidu Berarti sedang memasukkan Khoroja artinya Akhroja Mengeluarkan Gampang kan Udah gitu aja Yang lain-lainnya Nggak usah lah Itu aja pegang Sebagai modal awal Untuk memahami makna Fiil yang sudah diimbuhi Dengan A di awal Jadi Mukan Satu Yang kedua Tambah Ini maknanya banyak Misalkan diantaranya adalah Maknanya Nggak berubah dari Mujarodnya Yang pertama Maknanya Justru sama dengan Mujarodnya Kayak Safarok Safarok kan Berjalan Safarok artinya Melakukan perjalanan Jadi sama dengan Mujarodnya Tapi itu kita Tidak gunakan dulu Tapi Di antara mana Yang tampan Alif ini Juga salah satunya Adalah Saling 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 Contoh kata Nasorok Jika kita makan Alif Jadi Nasorok artinya Saling menolong Saling menolong Ada mana-mana yang lain Itu tidak kita Sampai dulu Terlalu banyak Jadi pegang aja Itu dulu Saling Saling Oke Kata Nasorok Nasorok melihat Nasorok Saling melihat Yang antara mananya itu Meskipun nanti Ada mana yang lain Untuk kata Nasorok Berdiskusi Atau Mendiskusikan Atau Saling memberikan Pemandangan Pandangan Perspektif Yang ketiga Tambah Tasdib Pada Envil Makna yang Paling mudah Dikenalnya Atau yang bisa kita pegang Adalah Melakukan Sesuatu Berulang-ulang Atau banyak Melakukan Berulang-ulang Dalam agaris miring Banyak Melakukan apa Melakukan pekerjaan Yang ada di Kata kerjanya Contoh Kasaro Artinya apa Memecah 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 Berulang-ulang Jadi banyak Makanya Memecah Meprek Bahasa Sundanya Kasaro Memecah Kotoa Memotong Kalau Kotoa Memotong-motong Menyacang Dibotongkan Misalkan Ayap-ayap Dipotong Jadi dua Kotoa Tapi kalau dipotong Jadi banyak Banyak Kotoa Fathaha Artinya apa Membuka Kalau Fathaha Membuka-buka Membuka-buka Berulang-ulang Digeniseng Tantua Dibuka-buka Rusak Engsel Kata Dining Meida Kata Dining Meida Bukan Titin Meida Dibuka Ditutup Dibuka Ditutup Berulang-ulang Rusak Engsel Fathaha Jadi Berulang-ulang Jadi untuk Menyatakan Suatu Pekerjaan Yang dilakukan Berulang-ulang Cukup Dimanapakan Tastid Pada Engsel Itu ya Fathaha Membuka Kalau Fathaha Membuka Berulang-ulang Atau sering Yang ketiga Yang keempat Tambanta Sama Alif Ini yang bisa Dipegang dua Gampang ingatnya Yang pertama Sama dengan nomor dua Saling juga Nasoro Ditambanta Alif Jadi Tanasoro Artinya Saling menolong Untuk Katanasoro Tapi ada lagi Kata yang lain Misalkan Kata Marido Artinya Sakit Kalau Tamarodo Gak cocok Kalau diterjemahkan Saling menyakiti Tapi artinya Pura-pura Sakit Jadi Sama itu Maksudnya dua Saling Yang kedua Pura-pura Jadi Baka Menangis Menangis Kalau tabaka Artinya Pura-pura Saling menangis Pura-pura Menangis Biar dikasihani Tidak punya duit Tidak punya duit Tidak punya duit Jadi kalau Tidak punya duit 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 Saling Atau pura-pura Tergantung katanya Konteksnya Mana yang sesuai Bisa jadi saling Bisa jadi Pura-pura Nasoro Menolong Tanasoro Saling Menolong Saling Dan Atau Pura-pura Terus Yang nomor lima Tak Sama Tasjid Secara mudahnya Ini Artinya adalah Melakukan Suatu pekerjaan Bukan Dengan kesungguhan Dengan keseriusan Dengan benar-benar Dengan niat Dengan sungguh-sungguh Dengan benar-benar Dengan sepenuhnya Contoh kata Khoroja Artinya apa tadi Khoroja Keluar Kalau tak Khoroja Keluar dengan sungguh-sungguh Jamaah Mengumpulkan Tajama Mengumpulkan Dengan sungguh-sungguh Masya Berjalan Kalau tak Masya Menjadikan Berjalan Sebagai Pekerjaan Yang sungguh-sungguh Dilakukan Sebagai tujuan Contohnya Tamasha Kalau saya Berangkat dari sini Ke masjid Jalan kaki Tujuan saya kemana Tujuannya ke masjid kan Tapi saya Tidak pakai motor Tidak pakai sepeda Tapi jalan kaki Itu Masya Tujuannya ke masjid Tapi Medianya Dengan berjalan kaki Tapi kalau Saya ada di sini Datang ke laut Mau bertamasha Tujuannya apa Mau tamasha Mau jalan-jalan Bukan mau ke masjid Bukan mau ke pantai Tapi mau jalan-jalan Tapi di pantai Betul dari masjid Betul dari masjid Nah ketika Berjalan itu Sebagai tujuan Berjalannya Sebagai tujuan Didakon dengan Kesungguhan Niat Mau jalan-jalan Nah tamasha Jadi tak semat Tujuan itu Menyatakan Melakukan suatu Kejalan dengan Kesungguhan Sebagai tujuan Kesungguhan Serius Atau sebagai niat Paham ya Yang nomor 6 Arita Ini maknanya Ada berapa Tapi yang mudahnya Ini aja Ber Ber Salah satu contohnya Ber Tapi nanti ada Mana-mana yang lain Contoh kata Jama'ah Mengumpulkan Kalau ijita mana Berkumpul Gitu aja lah Salah satu Maknanya itu Ada mana-mana yang lain Nanti eloperasinya Bisa dilihat di kamus Atau Bisa dilihat di alam Filat Atau suri piya Ada penuh Maknanya ter Ter Bukan Ter Terputus Misalnya Jadi Koto'ah Artinya apa Memotong Kalau in Koto'ah Terpotong Terpotong Kasaro Memecah In Kasaro Terpecah Fataha Membuka Terbuka 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 In Faha In Faha Lagi Membuka Fataha Terbuka In Faha In Fataha In Fataha In Fataha In Fataha Terbuka In Fataha Golako Aglako Menutup Kalau tertutup In 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 Kolako Gampang ya In Aja Pokoknya In Ter 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 Jadi Kalau Kata Kerja Ada Ter 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 Potong Terputus Terpecah Terbuka Tertutup Kayak Tidak Sengaja Padahal Ada Melakukan Cuma Seolah Tidak Seolah Tidak 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 Kalau Terbang Beda Lagi Terpesona Beda Lagi Tersenium Juga Beda Lagi Itu Beda Beda Mana Jadi Sesuatu Kerjaan Yang Terjadi Seolah Tidak Ada Melakukan Terpotong Ter Terputus Beda Dipotong Diputus Kan Beda Tidak Tidak Sengaja Terakhir Ini Paling Gampang Atau Gampang Memohon Atau Meminta Kata Ini Bisa Dijadikan Acuan Mengampuni Bahasa Ram Itu Goparo Istighfar Goparo Mengampuni Kalau Istighfar Artinya Memohon Ampunan Fataha Membuka Istighfar Memohon Membukakan Membuka Gua Goparo Memilih Istighfar Memohon Pilihan Makanya Salat Istighfar Itu Salat Meminta Memohon Pilihan Memohon Pilihan Yang Terbaik Istighfar 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 Istighosa Gosa itu menolong Istagosa, yastagis, isti gosatan Jadi memohon Pertolongan Terus kartu saya banyak Jadi dimana ada kata Diawali oleh Alif Sinta Artinya memohon apa kata kejadian disitu Memohon pertolongan Memohon bantuan, memohon membukakan Memohon pilihan Memohon duit Memohon bantuan Jadi memohon bahasa Arabnya cukup Diawali aja Kalau kita ada kata kerja Pengen diberi makna memohon Cukup kasih istah aja di kata kerja itu Gak usah Pak ada memohon bahasa Arabnya Cukup awali aja istah Makan apa artinya makan Bahasa Arabnya Makan Akala Memohon makan Minta makan Istakul Istakala Istakala Tak bagus Balung lapar Atau to'imah Meminta makan To'imah juga makan Istad amat Gitu Minum syaribah Meminta minum Istad Syaribah minum Istas Istas Begitu Gitu ya Nah itulah makna mana Dari mazid yang delapan ini Tidak lengkap semuanya Tapi sebagai modal Untuk bekal memahami Kata mazid Yang standar Ini bisa dijadikan acuan Nanti yang pengembangannya Bisa dilihat di kamus Kalau misalkan kita Menggunakan kata Contohnya kata Misalnya Nazoro Ditambah alipta Jadi intadoro Nah maknanya Tidak ber Nazoro Artinya alipta Menihat Tapi kalau kita Diawali oleh alipta Ditambahkan alipta Maknanya tidak Berlihat Tapi nanti Berubah makna Nazoro melihat Dikasih alipta Jadi intadoro Artinya Menunggu Jauh kan Melihat Nah jadi Sebagian ini Ada yang memang Nanti maknanya Berubah Jadi kata dasarnya Tidak seperti yang Tadi kita sebutkan Tapi saya perlu sebutkan Tadi sebagai teori Untuk jadi acuan Bekal kita untuk Kalau menggunakan kata ini Maksudnya Biasanya begini Walaupun nanti Ada berbeda Bisa dilihat di kamus Cukup ya Cukup dimahami Alhamdulillah